Kami ingatkan berbakti, banyak orang tertipu, sholat, sholat, sholat. Bukankah kisah jurej? Jurej adalah kisah orang beribadah. Tapi menyakiti hati ibundanya, sehingga biarpun. Sehingga dia mendapatkan menyakitinya pun tanpa sengaja. Tapi oleh Allah dihukum di dunia. Berbakti pada orang tua, ini pembahasan khusus juga. Tentang bakti pada orang tua, amalan yang luar biasa. Surga di rumah kita adalah ibunda, dan pintu surga di rumah kita adalah ibunda. Sama dikatakan surga yang sangat luas, yang Allah siapkan untuk kita adalah ibunda dan ayah handa. Kalau kita bisa berbakti dengan benar, berarti surga kita adalah dekat sekali. Maka jangan siasakan surga yang ada di rumah kita, ibunda dan ayah handa kita. Ini pembahasan akhlak, insya Allah akan kita hadirkan juga. Dalam masalah berbakti pada orang tua. Sehingga banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu melakukan ibadah tapi lupa bagaimana berbakti pada orang tua. Kemudian yang ketiga, apalagi ya Rasulullah. Jihad di jalan Allah. Pertama sholat, kemudian selalu berbakti pada orang tua. Kemudian setelah itu jihad. Mungkin kalau kita mencoba untuk mencari hikmah dibalik rentetan ini, begini. Sholat adalah hubungan dengan Allah tapi sekaligus memperbaiki hubungan dengan manusia. Yang pernah kita bahas pada perteman yang lalu, kalau orang melakukan sholat dia dengan khusuk, ternyata sesungguhnya dia adalah sambung dengan Allah, kemudian dia ingin berbuat baik kepada sesama manusia. Sehingga di dalam sholat pun dibungkasih dengan assalamualaikum, memulai urusan dengan manusia, dengan assalam, dengan kebaikan. Itu sudah kita bahas pada perteman yang lalu. Kemudian setelah itu akan dipraktekan. Siapakah manusia yang harus kita perlakukan dengan baik, maka langsung menuju orang tua. Sehingga yang namanya sholat itu pun ternyata, urusan dengan Allah tidak boleh kita mengganggu urusan dengan orang tua. Urusan orang tua luar biasa. Kalau disebutkan ridho Allah fi ridho al-walidain. Ridho Allah dalam ridho, di saat orang tua kita ridho, dalam sesuatu yang halal maka Allah kan ridho. Tapi kalau yang haram ya enggak. Sehingga begitu pentingnya kita mengurusi orang tua dan sebagainya. Sehingga mungkin, ibu anda sakit, ayah anda sakit. Kita menghormati orang tua. Sehingga yang tadi kita, karena menghormati orang tua, sholat kita tertunda bukan awal wakat. Enggak ada masalah. Tapi jangan tidak sholat. Kita ingin melakukan sholat jamaah. Bahkan sholat jumat yang hendaknya kita lakukan, ternyata ibu anda sakit atau ayah anda sakit. Kita perlu menjaganya. Di saat tidak ada orang lain yang menjaganya. Dan hanya nyaman dengan kita, kita enggak usah sholat jumat. Tapi sholat duhur tetap. Nah, ini begitu pentingnya masalah orang tua. Kami ingatkan berbakti. Banyak orang tertipu. Sholat, sholat, sholat. Bukankah kisah jurej? Jurej adalah kisah orang beribadah. Tapi menyakiti hati ibu undanya. Sehingga, biarpun. Sehingga, dia mendapatkan menyakitinya pun tanpa sengaja. Tapi oleh Allah dihukum di dunia. Ceritanya adalah ibu undanya menjari jurej. Waktu itu jurej, lagi sholat. Allah. Ibunya datang lagi mungkin. Ibunya lagi ngerjakan yang lainnya. Diberkirakan mungkin sudah selesai sholatnya. Datang lagi, sholat masih sholat. Allahu Akbar. Sampai berapa kali, akhirnya ibunya agak sedikit kesel. Ini jurej ini saya perlu dengan dia. Kok masih sholat, sholat, sholat. Cuman hanya begitu saja. Ternyata setelah itu apa? Tidak lama kemudian, orang pada menggerbek tempat ibadahnya jurej. Dikatakan apa? Diancurkan tempat ibadahnya. Dikatakan jurej telah berzina. Karena ternyata di kampung sana ada seorang perempuan hamil. Waktu ditanya siapa yang menghamilimu, dia mengatakan jurej. Jurej langsung dihukum. Padahal jurej kan tidak dosa dalam hal ini. Bukan melakukan suatu pelanggaran, bukan mentah orang tuanya. Dia ibadah. Tapi, karena menjadikan kesel ibu undanya, biarpun sengajanya, mungkin tidak sengaja-sengaja amat. Dia juga ibadah, dipikir ibadah dengan Allah. Akhirnya apa? Wah dibukuli segala macam. Cuman akhirnya apa? Dia mengatakan tidak, tidak, tidak. Tapi orang sudah marah. Karena ada bukti, ada bayi. Yang digendok seorang perempuan dan mengatakan, bahwasannya, yang menjinai adalah jurej. Setelah itu apa? Jurej bingung, tidak bisa mengerti apa. Tidak bisa menolak dan sebagainya, karena orang sudah marah. Tempat ibadahnya juga diancurkan. Akan tapi, Allah menolong jurej. Setelah itu, bayi yang digendok seorang ibu ini ternyata berbicara. Ini adalah di antara beberapa bayi yang bicara di masa kecilnya. Sang bayi mengatakan bahwasannya, yang menghamili ibuku bukan jurej. Tapi adalah pengembala kambing yang ada di sana. Wakit orang. Baru menyesal semuanya. Kemudian setelah itu dibangunkan kembali tempat ibadahnya jurej. Tapi lihat, kan lumayan sudah dipukulin. Dipukulin, dikerepek dan sebagainya. Makanya, kalau untuk urusan orang itu hati-hati. Bahkan kami selalu mengingatkan, urusan sholat sunnah misalnya. Jika ibundamu lagi punya hajat ingin berbicara denganmu, jangan lakukan sholat sunnah dulu. Tunda nanti. Ingin apapun, ingin membaca atau apa Al-Quran membaca Al-Quran. Jika ibundamu, ayahandamu masih ingin berbicara denganmu, dengarkan dulu. Jangan urusan ibadah-ibadah. Nanti dulu, ibadah bisa saja. Gampang di mana-mana bisa. Tapi kalau ibunda lagi menghadap kepada kita, berbicara dengan kita, perhatikan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada kasus yuret. Yuret bukan sengaja nakal dengan orang tua. Bagaimana jika kita sering membentak orang tua, makanya musibah hidup diberikan kepada kita. Sehingga rumah tangga susah, sempit, riski, bermasalah, dan sebagainya. Karena orang tua. Maka hati-hati. Orang tua, orang tua, tingkatkan kualitas berbakti Anda kepada orang tua Anda. Ibundamu dan ayahandamu. Ibundamu dan ayahandamu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam.